Karena sulit mendapatkan air bersih di musim kemarau, sebagian warga di Kabupaten Cianjur terpaksa menggunakan air limbah untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus. Apalagi tercemarin air sungai dengan limbah pabrik yang bocor, membuat sebagian warga mengalami gatal-gatal pada bagian kulit. Beginilah aktivitas warga kampung Panuusan, Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Setiap hari mereka terpaksa menggunakan air kolam yang sudah tercemar limbah pabrik dengan warna kecoklatan dan berbusa untuk mencuci pakaian, mandi, dan kakus. Bocornya air limbah tersebut diduga akibat kelalaian pihak manajemen pabrik PT Unitama Jaya Lestari, sehingga sumur, kolam, dan sungai warga menjadi tercemar. Warga terpaksa menggunakan air tersebut untuk keperluan MCK karena tidak ada lagi air bersih. Selama empat tahun lebih berdirinya pabrik tekstil tersebut, warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Tapi kalau air limbah nyama mungkin baru tiga tahunan lah, tiga tahun, dua tahun yang paling parah asapnya gitu. Sekarang aja saya punya penyakit bengek, enggak, patut juga enggak sembuh-sembuh. Kalau enggak pakai ini enggak kuat. Sering digunakan oleh warga setiap hari air limbah ini, Bu? Ya digunakan karena enggak ada lagi air. Selain itu, warga juga mengeluhkan pencemaran asap pabrik yang membuat sebagian warga sakit pada tenggorokan dan pernafasan. Sementara itu, menurut aparat pemerintahan desa, kebocoran air limbah sudah sering terjadi. Pihaknya juga sudah beberapa kali mendatangi pihak pabrik, namun hingga saat ini belum ada solusinya. Ya dulu-dulunya mah enggak, Pak. Karena dulu mah perizinan akan mintanya untuk pendirian garmen, bukan untuk penculupan yang perwarnaan. Kalau sekarang kan diproduksinya udah produksi penculupan yang perwarnaan kain. Terlebih, dikeluhkan ke warga, sekarang nyata limbah polusi asapnya sampai kameran. Warga, beberapa orang masuk ke rumah sakit, perawatan rumah sakit. Jika manajemen pabrik tidak menggubris keluhan mereka, warga mengancam akan berunjuk rasa ke pihak perusahaan. Haris Tiawan, Bandung TV